Raul Jimenez mengalami cedera kepala saat berbenturan dengan David Lewis Insiden tersebut terjadi ketika William mengirimkan sepak pojok dan bola lantas ditanduk oleh Jimenez keluar lapangan Saat Jimenez melompat, Lewis secara bersamaan juga melompat ke arah pemain asal Meksiko tersebut Alhasil kedua pemain beradu kepala di udara, Lewis dan Jimenez lantas tergeletak setelahnya Namun Lewis masih bisa melanjutkan pertandingan Sementara Jimenez harus ditanduk keluar lapangan dan kondisinya sangat memprihatinkan karena terlihat tidak sadarkan diri Ia pun dilarikan ke rumah sakit dan menurut laporan tengkorak Jimenez retak akibat benturan tersebut Mereka dirawat selama hampir 10 menit akibat insiden tersebut Jimenez melakukan pemindaian untuk mengetahui cedera pada kepalanya Pemindaian menunjukkan tengkorak Jimenez retak sehingga harus dilakukan operasi Operasi Jimenez berjalan dengan lancar dan kini ia sudah sadarkan diri Jimenez ditemani oleh sang kekasih Daniel Basso di rumah sakit Meski bermain tanpa Jimenez hingga pertandingan berakhir Wolverhampton mampu meraih kemenangan 2-1 di kandang Arsenal Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax